Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan telah menarik rem darurat dan kembali menetapkan PSBB total mulai 14 September mendatang. Ahli epidemiologi menyebut keputusan ini sudah tepat untuk menekan penyebaran COVID-19 di ibu kota. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Mas Dalina Pane mengatakan situasi DKI Jakarta sudah darurat karena keterbatasan kapasitas rumah sakit. Sementara angka pertambahan kasus positif COVID-19 juga terus meningkat. Hingga 6 September, tempat tidur isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 telah terisi lebih dari 75% dan diprediksi akan penuh 100% pada pekan depan. Sementara positivity rate DKI Jakarta mencapai 13,2% dalam sepekan terakhir. Angka ini jauh di atas standar minimal WHO, yaitu di bawah 5%. Mas Dalina menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus jauh lebih ketat dalam menerapkan PSBB kali ini karena kondisinya yang jauh berbeda dari saat awal pandemi, tepatnya bulan April lalu. Namun ia juga menyebut seharusnya PSBB total diterapkan di seluruh Jawa. Hal ini dikarenakan kemungkinan warga yang masih dapat melakukan mobilisasi dan membuat kasus yang tinggi di Jakarta kembali menyebar ke daerah. Ya, saya kira aturannya sudah ada ya, aturannya sudah ada tetapi menurut saya harus lebih ketat karena kondisinya tidak sama seperti PSBB yang pertama. Saya takut terjadi seperti PSBB yang pertama, mereka berpindah kembali ke kampung halamannya, kemudian menambah kasus di wilayahnya masing-masing. Ketika Jakarta dibuat kembali, mereka kembali lagi ke Jakarta dan Jakarta menjadi tinggi lagi. Itu seperti pingpong transmission gitu.